Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 436 Bagi Kiran, kejadian ini adalah perubahan nasib, yang bisa membuat kehidupan masa depannya mengalami perubahan yang mengguncang bumi mulai saat ini. Tetapi bagi Hansian, itu hanya masalah sepele antara mengangkat tangannya dan mengangguk, dan dia bahkan akan segera melupakannya, karena hal semacam ini tidak memiliki nilai sama sekali di hatinya. Pada saat ini, Hansian dan Mo yang sedang duduk di dalam mobil, diam-diam di gerbang kota. Dia adalah Liuda dan kontak dengan grup Han hampir sendirian. Dia mengurus masalah ini dan menghasilkan banyak uang dalam masalah ini. Saya memeriksa semua kerabat dan kekasih bawah tanahnya. Beberapa kartu bank tiba-tiba menerima sejumlah besar uang. Uang, saya yakin ini semua diberikan kepadanya oleh grup Han. Katamu yang kepada Hansian. Kamu telah melakukan ini dengan sangat hati-hati, tetapi kami tidak hanya harus memegangnya di tangan kami, tetapi juga membiarkan dia melakukan sesuatu untuk kami. Hansian berkata, karena Han Yan sangat menyenangkan Liuda, itu berarti dia memiliki hak mutlak. Kekuatan pengambilan keputusan dalam masalah desa di kota. Dalam hal ini, Hansian tidak bisa memainkannya, tetapi menggunakannya untuk membantu dirinya sendiri. Pegangan ini seharusnya cukup untuk mengancamnya, kata Moyang. Hansian menggelengkan kepalanya, jelas memiliki pendapat yang berbeda, dan berkata, karena Liuda berani mengumpulkan begitu banyak uang, itu berarti dia harus memiliki cara untuk mencuci uang. Saya khawatir pegangan ini tidak cukup. Istri dan anak-anaknya ada di luar negeri, apakah kamu ingin memeriksanya? Kata Moyang, meskipun caranya agak tercelah, dia hanya bisa menggunakan cara yang tidak konvensional untuk berurusan dengan orang-orang seperti Liuda, kalau tidak bagaimana dia bisa menyerah. Seperti kata pepatah, istri dan anak-anaknya tidak dalam masalah. Tidak peduli lawan seperti apa yang dihadapi Hansian, dia tidak akan pernah menyakiti orang yang tidak bersalah, dan dia tidak akan pernah menggunakan keluarga lawan sebagai alat tawar-menawar. Ini adalah intinya. Orang bisa kejam, tetapi mereka tidak bisa begitu kejam sehingga mereka tidak memiliki hati nurani, dan mereka tidak bisa membiarkan orang baik menjadi binatang. Tidak, masalah ini antara kita dan dia, dan tidak ada hubungannya dengan orang lain yang tidak bersalah, kata Hansian. Moyang tersenyum, dia sudah menduga bahwa Hansian tidak akan setuju, dia hanya mengatakannya dengan santai. Jika kamu tidak menggunakan metode ini, yang lain tidak akan bekerja dengan baik. Moyang menghela nafas. Kemana dia pergi sekarang? Hansian bertanya pada Moyang ketika dia melihat Liuda masuk ke dalam mobil. Saat ini, dia harus pergi ke kebun teh. Dia adalah orang yang sangat suka minum teh, dan dia sangat mahir dalam penelitian di bidang ini, kata Moyang. Ini sangat mirip dengan wanita tua dari keluarga Su. Sayang sekali dia tidak pernah minum teh yang benar-benar enak dalam hidupnya. Hansian tersenyum ringan. Wanita tua Su terobsesi dengan teh, tetapi semua kontak dalam dirinya hidup semuanya sangat biasa. Apakah kamu ingin mengikuti? Moyang bertanya ketika mobil itu pergi. Ikuti, kata Hansian. Saya mengikuti mobil ke rumah teh yang sangat terpencil, hampir tidak ada pejalan kaki yang lewat, dan rumah teh itu tampak agak kumuh. Bukankah ini tempat dia menyembunikan kecantikannya di rumah emas? Jarang, tapi ini tempat yang bagus. Hansian bertanya pada Moyang dengan curiga. Mendengar kalimat ini, Moyang tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Hansian bertanya dengan aneh. Ketika saya pertama kali mengetahui tentang tempat ini, saya berpikir persis sama seperti Anda, tetapi saya memeriksa dan pemilik rumah teh adalah seorang lelaki tua yang berusia hampir 70 tahun, kata Moyang. Hansian menggerakkan sudut mulutnya, kesalahpahaman ini sangat besar, tetapi tempat seperti ini, lingkungan seperti ini, sangat cocok untuk Jin Wu Sanjiao. Kamu menungguku di mobil, kata Hansian. Moyang meraih Hansian dan bertanya, maukah kamu menakur-nakuti ular itu? Kamu muncul di depannya begitu gegabah, bukankah kamu baru saja memberitahunya bahwa kami mengikuti? Orang seperti apa yang bisa dia gunakan untuk kepentingannya sendiri? Hansian berkata, pengamatan rahasia sudah cukup baginya, karena ditentukan bahwa Liuda adalah orang yang berhubungan dengan Han Yan, maka Hansian perlu menunjukkannya. Chip tawar menawarnya sendiri, biarkan Liuda melakukan sesuatu untuknya. Hei, terserah kamu, aku percaya pada kemampuanmu. Mo yang menghela nafas dan melepaskan Hansian. Melihat Hansian berjalan menuju rumah teh, Mo yang menyandarkan kepalanya ke jendela mobil, matanya sedikit ceroboh, karena bahkan dia tidak berpikir Hansian bisa memberikan tawar-menawar yang lebih menarik untuk membuat Liuda mengubah kampnya, lagi pula dalam hal sumber daya keuangan, grup Han dapat menghancurkannya beberapa kali. Pintu rumah teh adalah pintu kayu yang runtuh, yang membuat orang merasa bahwa mengetuk pintu dengan sedikit kekuatan dapat menghancurkan seluruh pintu. Hansian mengetuk pintu dengan sangat hati-hati, dan dengan suara bergerit, pintu terbuka langsung, jelas tidak terkunci. Di depan Hansian, sebenarnya ada pemandangan jembatan kecil dan air yang mengalir. Rumah teh bobrok ini unik, yang tidak pernah diharapkan oleh Hansian. Halaman dalam tidak besar, tetapi pemandangannya menyenangkan. Ada dua orang duduk di bawah pergola. Salah satunya adalah Liuda, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua reyot, yang mungkin adalah pemilik rumah teh yang dikatakan moyang. Ketika Hansian melihat mereka, mereka juga memperhatikan Hansian. Liuda segera mengerutkan kening, dan orang tua itu menyapa Hansian dengan senyum lembut, pengunjung adalah tamu karena Anda di sini, masuk dan duduk. Hansan Kian Bocheng langsung menuju ke bagian bawah pergola. Satu set-set teh sederhana mengungkapkan jejak tahun, dan cangkir penuh dengan noda teh, yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Noda teh dicangkir lelaki tua itu tebal, tetapi noda teh dicangkir Liuda jauh lebih tipis. Ini adalah perbandingan waktu yang paling jelas. Dia sudah lama tidak ke sini. Pada saat ini, lelaki tua itu menyerahkan secangkir teh kepada Hansian, tetapi itu bukan yang baru, tetapi cangkir dengan lapisan noda teh yang tebal. Langkah ini membuat Liuda semakin mengerutkan kening, karena ketika dia datang ke rumah teh ini, lelaki tua itu memberinya cangkir baru, tetapi mengapa pemuda ini adalah cangkir teh tua yang penuh sejarah. Hansian juga merasa sedikit aneh. Meskipun dia tidak mahir dalam hal ini, dia juga tahu bahwa cangkir jenis ini eksklusif, terutama mereka yang menyukai teh. Bahkan secangkir air pun akan terasa seperti teh, dan cangkir seperti itu lebih penting bagi mereka daripada apapun. Orang tua, kamu, Hansian bertanya dengan bingung. Pria tua itu tersenyum dan tidak menjelaskan. Sebaliknya, dia menuangkan teh ke Hansian dan berkata, cobalah dan lihat bagaimana rasanya. Hansian merasa bahwa aura tenang dan lapang lelaki tua itu mengandung aura superioritas. Terutama posturnya. Saat menuangkan teh, gerakan melambaikan tangan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Mungkinkah rumah teh kecil ini masih bisa menyembunyikan tuanya? Ya. Jika tidak, bagaimana mungkin Li udah datang ke tempat ini? Hansian mengambil cangkir teh dan menyesapnya, rasa pahit langsung memenuhi seluruh mulutnya, seolah-olah dia telah minum obat Tiongkok. Orang tua, teh jenis apa ini? Bagaimana bisa begitu pahit? Hansian bertanya dengan ekspresi terdistorsi. Orang tua itu tersenyum ringan dan berkata, air rebusan biasa. Aku bukan anak kecil lagi. Bagaimana air rebusan biasa bisa begitu pahit? Jangan menggodaku, pak tua. Hansian berkata, baunya langsung mengalir. Kedahinya, dan bahkan membuatnya merasa-merasa paling atas. Orang tua itu mengangkat teko lagi dan mengeluarkan sebuah gelas, setelah dituang ternyata memang air rebusan. Cangkirnya yang pahit. Saya pikir Anda akan menyukai rasanya, kata lelaki tua itu. Hansian tercengang, itu benar-benar air matang, artinya, rasa pahit yang dia rasakan semuanya ditularkan dari skala teh di cangkir, yang membuatnya tidak dapat membayangkan teh jenis apa yang diminum pemilik cangkir ini sebelumnya. Hanya bau sisik teh yang membuatnya meragukan hidupnya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri, mengambil cangkir teh yang baru saja digunakan Hansian, dan berkata kepada keduanya, ayo, mari kita kembali dan beristirahat sebentar. Pria. Tua yang membungkuk itu berjalan perlahan, dan setelah kembali ke kamar, tiba-tiba dia menegakkan punggungnya, melihat cangkir di tangannya dengan senyum di wajahnya, dan berkata pada dirinya sendiri, kakak, dia tidak suka bau ini, aku sudah menunggu di sini selama 10 tahun, hanya untuk melihat seberapa besar dia. Sayang sekali saya belum melihat apa-apa sejauh ini. Bab 437 Setelah lelaki tua itu pergi, aura Liuda jelas berbeda. Dia menuangkan minuman untuk dirinya sendiri dan merasa seperti dia adalah tuanya, dan auranya menjadi lebih kuat. Dia tidak menahan diri sama sekali, seolah-olah dia sengaja mencoba untuk menekannya. Dengan Han 3000 Menghadapi situasi ini, Han Sian tersenyum acuh tak acuh. Dia telah melihat terlalu banyak orang dengan aura yang kuat. Baginya, penindasan psikologis Liuda seperti permainan untuk anak berusia 3 tahun. Kamu Han Sian? Tanya Liuda. Tidak buruk, kata Han Sian. Liuda mencibir dan berkata, Saya tidak berharap Anda memiliki keberanian untuk datang kepada saya, tidakkah Anda ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda? Sepertinya saya tidak memiliki apapun yang layak Anda perhatikan. Han Sian samar-samar berkata, Liuda menganggup dan berkata terus terang, Jika Anda memiliki sedikit pengetahuan diri, saya menyarankan Anda untuk menghilang di Unceng, dan menggunakan kemampuan Anda untuk melakukan hal yang benar dengan grup Han. Hanya ada satu jalan buntu. Yang Han Yan berikan padamu, aku bisa memberimu hal yang sama, bahkan lebih tinggi, bukankah itu layak untuk kamu pertimbangkan? Kata Han Sian. Liuda menyesap teh, menatap Han Sian dengan mata menggoda, dan berkata, Kamu masih belum cukup mengenal dirimu sendiri, dan apa yang aku inginkan lebih dari uang. Grup Han dapat membantuku. Kamu membayangkan lebih banyak. Status? Han Sian bertanya dengan alis terangkat. Liuda tersenyum tanpa mengatakan sepatah katapun. Bagi orang seperti dia, uang itu penting, tetapi status adalah yang dia inginkan lebih. Kekuatan grup Han akan membantunya mendapatkan status yang lebih tinggi cepat atau lambat menurut pendapat Liuda, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Han Yan, jadi kesetiaannya kepada Han Yan sangat tinggi. Kamu tidak memiliki kesempatan. Jika itu aku, aku pasti akan menjadi menantu yang sudah menikah. Adalah hal yang indah untuk mengandalkan seorang wanita untuk mencari nafkah dalam hidup ini, kata Liuda. Apakah kamu tahu asal-usul grup Han? Han Sian bertanya. Apakah ini penting? Dari mana grup Han berasal? Apa bedanya bagi saya? Selama dia bisa membantu saya mendapatkan apa yang saya inginkan, kata Liuda. Han Sian tersenyum ringan. Meskipun dia tidak tahu janji apa yang dibuat Han Yan kepada Liuda, dia yakin ini hanya kata yang menghibur untuk Liuda. Keluarga Han di Amerika Serikat tidak akan fokus pada Hua Sian. Cheng, itu hanya untuk berurusan dengannya secara sederhana. Ketika semua debu meredah, Han Yan akan kembali ke Amerika Serikat. Pada saat itu, bagaimana dia bisa peduli dengan status Liuda, dan bahkan sebelum pergi, sangat mungkin dia akan memberi Liuda pukulan fatal. Tentu saja ini penting, karena ini tentang hidup dan matimu. Kamu telah mengambil begitu banyak uang dari grup Han sekarang. Ini adalah bom waktu. Selama dia mau, kamu bisa mati kapan saja, kata Han Sian. Liu Daning mengangkat alisnya dan memarahi Han Sian dengan marah. Jika tidak ada bukti, jangan memfitnah saya. Jika tidak, saya akan meminta seseorang menangkap Anda. Dengan status Anda, menangkap saya hanyalah masalah satu kalimat, tapi apakah Anda tidak berpikir bahwa grup Han pada akhirnya akan mengusir Anda? Dia datang dari Amerika Serikat, dan semua yang dia lakukan di Uncheng adalah untuk berurusan dengan saya. Apakah Anda pikir ketika masalah ini selesai, grup Han akan masih akankah itu berkembang di Uncheng? Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Han yang tidak menganggap serius pasar Uncheng. Baginya, itu hanya permainan. Ketika dia akan pergi, Anda masih apakah itu berharga? Han Sian menjelaskan kepada Liu Da. Liu Da tersenyum menghina dan berkata, ada banyak otak untuk mengarang cerita ini, ini sangat mirip, tetapi saya tidak percaya bahwa di pasar sebesar Huasya, apakah dia tidak akan tergoda? Uncheng hanyalah titik awal untuknya, grup Han akan mekar di seluruh Tiongkok di masa depan, status seperti apa yang dapat saya miliki saat itu, dapatkah Anda bayangkan? Han Sian menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak heran Liu Da bersedia membantu Han Yan dengan suka rela, ternyata dia mimpi itu tidak hanya di Uncheng, tetapi berasal dari seluruh Cina. Seberapa besar ambisi ini? Ambisimu sangat besar, tetapi ambisi ini akan membunuhmu cepat atau lambat. Kata Han Sian. Liu Da meminum teh terakhirnya, berdiri dan berkata, lebih baik tidak bertemu denganku lagi di masa depan. Saya tidak ingin nonahan menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Anda tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan saya. Han Sian saya tidak keberatan dengan kata-kata kasar Liu Da, tetapi hanya mengingatkan, dengan kemampuan Anda, tidak sulit untuk melihat situasi saat ini di Uncheng, mengapa tidak memilih untuk melihatnya lebih teliti? Anda sebaiknya mengingat apa yang saya katakan. Dalam hatiku, jika tidak, kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Kamu tidak berguna, banyak orang iri bahwa kamu dapat dibesarkan oleh seorang wanita, tetapi di mataku, ini memalukan bagi seorang pria, dan kamu telah melakukan begitu banyak hal yang mempermalukan seorang pria. Kamu harus pergi lebih awal. Mati. Liu Da mengutuk dengan pahit. Melihat Liu Da berjalan keluar dari rumah teh, tangan Han Sian yang memegang cangkir teh tanpa sadar meremas cangkir teh itu menjadi beberapa bagian. Ada banyak luka di telapak tangan dan jari karena pecahnya cangkir teh dan darahnya meluap. Han Sian berdiri dan berkata ke rumah lelaki tua itu, orang tua, kamu tidak sengaja memecahkan cangkir tehmu. Lain kali kamu datang ke pintu, Han Sian pasti akan memberimu kompensasi. Di rumah, lelaki tua itu tidak beristirahat, tetapi melalui jendela dia terus melihat situasi di luar. Ketika Han Sian mengucapkan kata-kata ini, lelaki tua itu tersenyum tanpa sadar, dan berkata, saya tidak memiliki keterampilan yang hebat, tetapi tulang punggung saya sangat mirip dengannya, dan saya juga keras kepala. saya tidak tahu dari mana asalnya. Ketika Han Sian kembali ke mobil setelah meninggalkan rumah teh, tangan kanannya berlumuran darah. Mo yang dengan gugup bertanya, ada apa? Apakah Li Uda berani melakukan sesuatu padamu? Orang ini belum pernah merasakan kemampuan ribuan saudara di bawah komandoku. Setelah berbicara, Mo yang sedira mengeluarkan teleponnya dan menatap dia. Sepertinya dia akan meminta seseorang untuk memberi pelajaran pada Li Uda. Han Sian berkata dengan ringan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku memecahkan cangkir teh dan secara tidak sengaja menggaruknya. Mo yang memandang Han Sian dengan aneh, bagaimana dia bisa begitu ceroboh, dia bukan anak kecil. Apa yang dia katakan? Tanya Mo yang. Han Sian tersenyum tak berdaya dan berkata, aku khawatir akan sulit untuk mengubah pikirannya. Li Uda membuat mimpi itu terlalu besar dan indah. Mimpi apa? Tanya Mo yang tak bisa dijelaskan. Mengejar kekuasaan dan status, dia berpikir bahwa Han Yan tidak hanya dapat memberinya status Yun Cheng, tetapi seluruh Tiongkok. Han Sian menjelaskan. Setelah tertegun sejenak, Mo yang tertawa menghina dan berkata, orang ini sangat besar, dan Yun Cheng tidak cukup? Apakah dia tidak tahu bahwa Han Yan sama sekali tidak ingin berkembang di Tiongkok? Harap dia bisa tahu tentang ini, tapi sayangnya, tampaknya meskipun dia tahu, dia mungkin tidak mau mengakuinya. Han Sian menghela nafas. Siapapun memiliki mimpi, bahkan jika itu mimpi gila, dan mereka tidak ingin dibangunkan. Li Uda dalam keadaan ini sekarang, bukan hal yang mudah untuk membangunkannya. Selain Li Uda, Han Sian masih memiliki pertanyaan di hatinya. Mengapa lelaki tua itu menggunakan cangkir teh yang penuh dengan noda teh untuknya? Pasti ada alasan untuk itu, tetapi dia belum mengetahuinya. Setelah kembali ke ibu kota sihir, Han Sian bergendara kembali ke rumah sewaan sendirian. Sesampai di rumah, Qiyun berencana untuk memasak makan malam untuk Han Sian. Ketika melihat darah di tangan Han Sian yang belum dicuci, dia menjadi gugup. Berlari di depan Han Sian, dia dengan hati-hati menarik tangan Han Sian dan bertanya, ada apa? Mengapa kamu terluka lagi? Hanya cedera kecil, tidak apa-apa. Han Sian berkata dengan acuh tak acuh. Begitu banyak darah, bagaimana tidak menghalangi? Jika lukanya terinfeksi, tahukah Anda apa akibatnya? Kata Qiyun kepada Han Sian dengan wajah mengeluh, lalu menarik Han Sian langsung ke kamar mandi. Melihat Qiyun yang mengubur kepalanya, dengan hati-hati membersihkan luka-lukanya, Han Sian terkadang merasa bahwa kelembutannya cukup menawan. Di masa depan, suaminya pasti akan sangat bahagia, tetapi orang ini pasti bukan dia. Setelah membersihkan lukanya, Qiyun membawa Han Sian ke ruang tamu lagi, mengeluarkan beberapa kain kasa dan ramuan, dan membantu perban Han Sian. Meskipun lukanya sangat kecil, jumlahnya sangat besar, yang membuat Qiyun bertanya-tanya bagaimana penyebabnya. Apakah kamu akan tampil untuk menangkap pecahan kaca dengan tangan kosong? Tanya Qiyun. Han Sian tersenyum tak berdaya, meskipun tidak terlalu berlebihan, itu mirip. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku bekerja paru waktu di sirkus? Han Sian tertawa. Bab 438 Menghadapi Han Sian yang masih berpikir untuk bercanda, Qiyun sangat marah sehingga dia melepaskan tangan Han Sian, tetapi ketika dia melihat Han Sian mengerutkan kening, dia dengan cepat menariknya dengan hati-hati dan berkata, Maaf, aku menyakitimu. Berjabat Han Sian menggelengkan kepalanya, menarik tangannya, tidak membiarkan Qiyun memegangnya, dan berkata, cedera kecil ini tidak menghalangi, tetapi masalah di desa sangat besar, jika kamu mau menyelesaikannya, saya khawatir tidak. Mudah. Merasakan penarikan tangan Han Sian, mata Qiyun jelas menunjukkan jejak kesedihan, tetapi dia menyembunyikannya dengan cepat dan baik, seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan berkata, apa yang kamu tidak mau, saya bisa melakukannya untuk Anda. Saya tidak memiliki begitu banyak tabu dan garis bawah, selama saya bisa menyelamatkan keluarga Qiyun, saya bisa melakukan apa saja. Bisakah saya meminta bantuan Anda, dan Anda sudah memberikan cukup uang? Saya harus menangani sisanya, kata Han Sian. Ketika dihadapkan dengan keadaan khusus, Anda tidak harus berpegang pada apa yang disebut garis bawah, karena lawan Anda tidak memiliki garis bawah sama sekali. Kata Qiyun. Mungkinkah ada orang jahat di dunia, dan setiap orang harus menjadi orang jahat? Ini bukan standar konstan untuk diri sendiri, kata Han Sian ringan. Qiyun tahu bahwa Han Sian memiliki standar yang ketat untuk melakukan sesuatu, dan intinya dia mengidentifikasi tidak akan mudah disentuh, tetapi dengan cara ini, dia pasti mengutuk dirinya sendiri, yang akan membuatnya dibatasi dalam semua yang dia lakukan. Tapi sulit untuk menjadi orang baik. Aku memeriksa Liuda. Dia hanya memiliki minat di matanya, dan dia sekarang sangat percaya pada Han Yan. Jika dia tidak menggunakan cara khusus, dia tidak akan menyerah padamu. Kata Qiyun. Apakah kamu tidak akan memasak? Aku lapar. Han Sian mengubah topik pembicaraan. Qiyun menghela nafas dalam hatinya, ingin mengubah desakan Han Sian adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Namun, dia percaya pada kemampuan Han Sian, bahkan jika dia melakukan hal-hal sesuai dengan standarnya, dia masih bisa berhasil. Saya baru belajar makan daging sapi malam ini, semoga tidak terlalu buruk, kata Qiyun. Ketika Qiyun sibuk di dapur, Han Sian duduk di ruang tamu dan bermeditasi, tidak hanya merenungkan masalah di desa kota, tetapi juga tentang cangkir teh. Ketika datang untuk makan malam, tiga hidangan mewah dan satu sup menggiurkan. Setiap kali Han Sian puas, Qiyun akan berada dalam suasana hati yang sangat baik. Dia bahkan punya ide bahwa jika dia bisa melakukan ini seumur hidup, dia mungkin yang paling bahagia masalah keluarga Qiyun diserahkan kepada Han Sian, dan dia hanya perlu menjadi istri dan ibu yang baik di rumah. Sangat disayangkan bahwa ide ini hanya angan-angannya sendiri, dan dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia sepihak dan tidak akan mendapat tanggapan dari Han Sian. Tapi sekarang Qiyun tidak memaksakan apa yang disebut respon, dia hanya melakukan hal-hal yang bisa membuatnya bahagia. Adapun berapa lama dia bisa bahagia, dia tidak pernah memikirkannya. Sebelum tidur, cuaca tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba ada angin kencang, kilat dan guntur. Qiyun, yang sedang duduk di ruang tamu menonton TV, memiliki wajah pucat, dan tampaknya sangat takut pada guntur dan kilat di luar. Ini dimulai dari pengalaman Qiyun ketika dia masih kecil. Itu juga merupakan malam badai petir. Guntur keras bergema di seluruh dunia. Qiyun, yang orang tuanya tidak berada di sisinya, hanya bisa meringkuk di sudut dan menggigil. Malam itu sangat menyiksa bagi Qiyun, jadi bahkan sekarang, Qiyun akan sangat ketakutan ketika mendengar suara guntur, karena ini bukan hanya gerakan yang bergema di dunia, tetapi juga bayangan kesepian baginya. Apakah kamu takut? Han Sian bertanya pada Qiyun. Qiyun mengangguk. Aku takut untuk istirahat lebih awal, hanya tertidur. Di mata Qiyun yang terpana, Han Sian memimpin untuk kembali ke kamar. Ini membuat Qiyun sangat bersalah sehingga dia hampir menangis. Sebagai pria besar, saat ini, dia sebenarnya kembali ke kamar untuk tidur. Bahkan jika tidak ada kenyamanan, bukankah setidaknya kamu harus menemani dia lebih banyak? Malam ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur untuk Qiyun, tapi Han Sian tidur sangat nyenyak. Dia suka badai petir dan lingkungan yang bising seperti ini. Hanya dengan cara ini dia tidak akan merasakan ketenangan yang aneh. Dia telah tinggal di kamar samping sejak dia masih kecil. Itu adalah tempat di mana bahkan para pelayan tidak ingin muncul. Kapan ada guntur, Han Sian merasa kamarnya sangat hidup. Kesepian yang sama, tetapi dua perlakuan yang berbeda, ini mungkin alasan mengapa Han Sian dan Qiyun tidak bisa bersama. Keesokan paginya, setelah Han Sian bangun, dia menemukan bahwa Qiyun masih meringkuk di sofa, dengan ekspresi lelah yang jelas belum tidur sepanjang malam. Aku tidurnyinya, bagaimana denganmu? Han Sian bertanya dengan sengaja. Qiyun menatap Han Sian dengan keluhan. Dia takut sepanjang malam. Dia berpikir bahwa Han Sian akan menghiburnya di tengah, tetapi dia tidak menyangka bahwa pria berhati keras ini benar-benar tidak muncul, dan bahkan Qiyun mendengar beberapa mendengkur. Kamu masih bukan laki-laki, kata Qiyun dengan gigi terkatuk. Apakah saya laki-laki, hanya Yingsia yang bisa melihatnya? Saya tidak bisa menunjukkan barang yang begitu berharga. Setelah Han Sian selesai berbicara, dia pergi ke toilet untuk mandi. Qiyun merasa pahit di hatinya. Ketika Han Sian keluar dari toilet, untuk menebus hatinya yang terluka, dia berkata kepada Han Sian, aku ingin makan susu kedelai goreng. Jika aku kembali, aku pasti akan membelinya untukmu, tetapi tidak kembalilah, kamu bisa makan sendiri sisa makanannya, kata Han Sian. Melihat pintu yang tertutup, mata sedih Qiyun dipenuhi dengan air mata. Dia tidak pernah diabaikan seperti ini, tetapi dia membawa semuanya pada dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Di pintu lift, Han Sian secara tidak sengaja bertemu Mifel, wanita yang sengaja menghindarinya, sepertinya sengaja muncul di depannya dua hari ini. Setelah memasuki lift, Mifel masih yang pertama berbicara dan bertanya kepada Han Sian, bagaimana kamu tahu Song Liang? Mengapa saya harus menjelaskannya kepada Anda? Han Sian berkata dengan dingin. Menghadapi ketidakpedulian Han Sian, Mifel tiba-tiba merasa marah. Dia tidak berpikir bahwa Han Sian memiliki modal untuk bersikap dingin di depannya, bahkan jika dia benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan Song Liang, jadi apa? Mifel dia tidak jangan menaruh Song Liang di matanya. Yang lebih dia hargai adalah bos yang tidak pernah muncul. Orang sepertimu, apakah kamu pikir kamu bisa menjadi sombong jika kamu mengenal beberapa orang besar? Kata Mifel. Han Sian tersenyum tak berdaya dan berkata, bukankah kamu yang telah menantang selama ini? Kapan kamu menjadi aku? Sejak hari pertama kita bertemu, kamu tidak menganggapku serius, kan? Posturmu tinggi, dan sekarang kamu datang untuk menanyaiku? Aku punya modal seperti itu, apakah kamu memilikinya? Kata Mifel dengan kepala terangkat tinggi. Han Sian Wang memandang Mifel dan berkata, keberanianmu berasal dari penampilan dan sosokmu, tetapi dibandingkan dengan teman di keluarga ku, apa nilaimu? Aku benar-benar berpikir bahwa semua pria di dunia akan dikelilingi oleh mereka. Bisakah aku berbalik? Dengan kamu? Ketika datang ke Kiyun, Mifel menjadi kurang percaya diri, dia malu di depan Kiyun, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk membandingkan. Siapa yang tahu bagaimana kamu berbohong padanya? Cepat atau lambat aku akan merobek topengmu di depannya, kata Mifel dengan jijik. Jika Anda bertemu saya hari ini, hanya untuk mengucapkan kata-kata ini, itu sama sekali tidak perlu. Anda tidak menganggap saya serius, mengapa saya melihat Anda secara langsung? Han Sian menggelengkan kepalanya, dan Liv kebetulan tiba dan memimpin pergi keluar. Mifel mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa memberi Han 3.200 pukulan. Jika bukan karena ingin mengetahui hubungannya dengan Song Liang, bagaimana mungkin Mifel bisa bertemu dengannya? Kamu juga bisa mengenal Song Liang. Sepertinya Song Liang bukanlah hal yang baik. Tunggu, jika aku tahu bos Ruoshui properti, aku akan membiarkan dia memecat Song Liang cepat atau lambat, kata Mifel pada dirinya sendiri secara lisan. Setelah Han Sian Chen berlarian, dia pergi ke toko stik adonan goreng dan melihat Kiran yang menantikannya dari kejauhan, seolah sedang menunggu seseorang. Ketika Kiran melihat Han Sian, Siao berlari datang ke sisi Han Sian, menyerahkan gorengan susu kedelai di tangannya, dan berkata, Aku membeli ini untukmu, aku akan mentraktirmu hari ini. Sebuah kue jatuh dari langit, kata Han Sian sambil tersenyum. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, saya dapat yakin bahwa Anda adalah orang besar. Jika tidak, bagaimana mungkin Song Liang dari Ruoshui Real Estate bertemu dengan saya, kata Kiran sambil tersenyum. Han Sian mengangguk setuju dan berkata, tampaknya visi Anda masih sangat bagus, jauh lebih baik daripada beberapa orang. Bab 439 Kiran tidak tahu siapa yang dibicarakan Han Sian, dan dia juga tidak tertarik. Dia datang ke sini pagi-pagi sekali hari ini untuk berterima kasih kepada Han Sian atas bantuannya. Jika bukan karena dia, dia tidak akan bisa melihat Song Liang. Tentu saja, tidak cukup hanya mengucapkan terima kasih untuk sarapan. Kiran bertanya, apakah kamu tinggal di dekat sini? Jika kamu punya waktu di malam hari, mari kita makan bersama. Han Sian menggelengkan kepalanya, membawa gorengan susu kedelai berkata, makanan ini sudah cukup. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Setelah berbicara, Han Sian berbalik dan pergi. Kiran bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan terima kasih. Melihat punggung Han Sian, Kiran sangat ingin tahu tentang orang seperti apa dia, dan mengapa di bawah penampilannya yang sederhana, dia memberi orang perasaan yang sangat kuat. Bahkan orang-orang seperti Zong Liang harus memberinya wajah. Apakah itu? Kiran tiba-tiba memiliki pemikiran yang menakjubkan di dalam hatinya, seperti yang semua orang tahu. Zong Liang hanyalah karyawan tingkat tinggi Real Estate Ruoshui, dan bos Real Estate Ruoshui tidak pernah muncul. Mungkinkah dia adalah bos Real Estate Ruoshui? Setelah pemikiran ini muncul, Kiran dengan cepat menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata pada dirinya sendiri, apa yang kamu pikirkan, bagaimana kamu bisa memiliki keberuntungan seperti itu, dan kamu dapat bertemu dengan bos di belakang layar Ruoshui Real Estate dengan santai? Jika dia benar-benar bos, bagaimana dia bisa datang untuk membeli susu kedelai goreng secara langsung di pagi hari? Menurut pendapat Kiran, bos Ruoshui Real Estate sangat kaya. Seorang pelayan pasti akan membuatkan sarapan, dan mungkin seseorang dengan pakaian pelayan akan mengantarkan sarapan ke samping tempat tidurnya bagaimana dia bisa pergi ke toko jalanan seperti itu untuk membeli susu kedelai goreng secara langsung? Selain itu, tidak ada area perumahan kelas atas di dekatnya, dan tidak mungkin bagi orang setingkat bos untuk tinggal di sini. Kembali ke rumah dengan susu kedelai goreng. Kiyun yang tidak tidur semalaman, tertidur di sofa, disertai dengan suara dengkuran rendah, sepertinya dia kelelahan tadi malam. Melihatnya meringkuk di sofa, pasti sangat tidak nyaman untuk tertidur dalam posisi ini, tetapi pikiran untuk membawanya kembali ke kamar menghilang dalam sekejap, dan langsung ditolak oleh Hansian. Jika digunakan pada orang asing, itu tidak dapat digunakan pada Kiyun. Meletakkan susu kedelai goreng, Hansian mandi air dingin, mengenakan pakaiannya dan keluar lagi. Ketika pintu ditutup, Kiyun, yang sedang tidur dengan mata tertutup, mengubah posturnya, berbaring miring di sofa, membuka matanya yang merah dan melihat goreng susu kedelai. Meskipun dia tidak membawanya kembali ke kamar untuk tidur, dia masih ingat gorengan susu kedelai, haruskah dia puas? Di area vila Gunung Yunding, Su Yingsia kembali ke rumah setelah berlari di pagi hari, dan baru saja pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ketika Jianglan menyelinap ke kamarnya, melihat ponsel di samping tempat tidur, dengan cepat mendekat. Mengambil ponsel, dan mengedit pesan teks dikirim ke Hansian. Isi pesan teksnya sangat sederhana, meminta Hansian untuk bertemu di tempat tertentu di pinggiran kota pada pukul 15, setelah mengirimnya. Jianglan juga menghapus catatan pengiriman, dan kemudian diambia meninggalkan ruangan. Setelah mandi, Su Yingsia tidak tahu apa-apa, jadi dia mengenakan pakaiannya dan pergi bekerja di perusahaan. Ketika Hansian melihat pesan teks, senyum mekar di wajahnya, tetapi kata, jangan balas, di akhir pesan teks membuatnya merasa sedikit aneh. Mungkinkah Su Yingsia masih malu? Meskipun Su Yingsia belum pernah menyebutkan tanggal seperti ini sebelumnya, mereka berdua dianggap sebagai suami istri yang sudah tua, dan mereka masih sangat canggung. Jam 3 sore, ini masih pagi, kemana aku harus menghabiskan waktu? Hansian berkata pada dirinya sendiri. Awalnya, dia berencana untuk pergi ke desa kota hari ini, tetapi pesan teks yang tiba-tiba dikirim oleh Su Yingsia membuatnya gelisah, dan dia tidak sabar untuk bertemu Su Yingsia, menyebabkan Hansian kehilangan minat pada yang lainnya. Vila di Lereng Gunung, setelah Su Yingsia pergi, Jiang Lan juga berganti pakaian dan bersiap untuk keluar. Kemana kamu pergi sepagi ini? Su Guayao bertanya kepada Jiang Lan. Meskipun mereka berdua baru berusia setengah bayah, mereka sudah menjalani kehidupan yang menyenangkan di usia tua. Semua tekanan hidup ditempatkan pada Su Yingsia. Hanya menjalani hari dengan kebosanan. Tentu saja ada bisnis. Apakah Anda pikir saya hanya tahu cara bermain kartu dan minum setiap hari seperti Anda? Saya tidak khawatir tentang urusan keluarga sama sekali. Jika keluarga Su mengizinkan Anda mengurusnya, itu akan menjadi masalah, cepat atau lambat. Jiang Lan berkata, dia bosan dengan Su Guayao. Dia merasa semakin jijik, berpikir bahwa Su Guayao tidak berkontribusi apa-apa untuk keluarga, dan tidak lain adalah makanan dan minuman. Su Guayao belum pernah dikritik sekali atau dua kali, jadi dia sama sekali tidak peduli apa yang dipikirkan Jiang Lan tentang dia. Bagaimanapun, sekarang Su Yingsia sangat baik, dia telah menjalani kehidupan tanpa makanan dan pakaian, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Jiang Lan adalah pengecualian, pikirannya akan membuat marah Su Yingsia, dan Su Guayao takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Jika Anda masih berpikir untuk menghancurkan hubungan antara Yingsia dan Hansian, saya menyarankan Anda untuk menahan diri, jangan benar-benar membuat Yingsia marah, dan kemudian kita akan diusir dari rumah bahkan tanpa tempat tinggal. Su Guayao mengingatkan, Dia berani. Jiang Lan tiba-tiba menjadi juling dan bermata hijau, dan berkata, Dia adalah putriku. Itu adalah sepotong daging yang jatuh dari tubuhku, beraninya kau mengusirku, dan semua yang kulakukan adalah untuk baiklah, jika saya tidak ingin dia memiliki kehidupan yang lebih baik. Apakah saya perlu menghabiskan waktu dan usaha? Tapi Anda tahu hal yang tidak tahu terima kasih, mengapa Anda masih melakukannya? Su Guayao tidak mengerti Jiang. Pikiran Lan sangat banyak, dia hubungan antara keduanya hancur lagi, tetapi posisi Su Yingsia cukup kuat dan jelas, tetapi Jiang Lan tidak tahu bagaimana menyerah. Dia akan berterima kasih padaku di masa depan, tapi dia belum memahaminya, kata Jiang Lan. Su Guayao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Su Yingsia sudah dewasa. Dia tahu persis apa yang dia hadapi, bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Dan hal-hal seperti perasaan tidak membutuhkan alasan, dan hansian adalah untuk keluarga Su. Dia memang telah melakukan banyak hal, dan sekarang perilaku Jiang Lan menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan juga sangat tidak autentik. Jika kamu punya waktu, mengapa kamu tidak pergi berbelanja dengan saudara perempuanmu, kata Su Guayao. Kalimat ini membuat wajah Jiang Lan menunjukkan cibiran, dan berkata, kamu sangat sia-sia, tentu saja kamu berpikir begitu, kamu tidak pernah melakukan apapun untuk keluarga ini, dan kamu tidak pernah khawatir tentang situasi di rumah. Su Guayao menghela nafas. Berhenti bicara, dia tahu apa yang telah diidentifikasi Jiang Lan, dan mengandalkan bujukannya, tidak mungkin bagi Jiang Lan untuk berubah pikiran. Setelah Jiang Lan keluar dengan tasnya, dia naik taksi ke pinggiran kota, yang merupakan tempat dia mengirim pesan dan setuju dengan hansian. Ada sebuah kota kuno di sini, meskipun bukan atraksi populer, ada turis sesekali, yang kebanyakan adalah pasangan yang sedang jatuh cinta. Apakah semua orang siap? Apakah mereka semua mampu bertarung? Jiang Lan datang ke rumah penduduk, seorang pria botak di halaman telah menunggu lama, dan pola mengerikan di lengan bunga tidak terlihat seperti orang baik. Jangan khawatir, orang-orang yang saya cari. Sama sekali tidak ada masalah, mereka semua adalah penjahat yang sangat baik. Kata kepala botak dengan senyum di wajahnya. Jiang Lan mengangguk, mengeluarkan uang tunai 50 ribu yuan yang telah disiapkan sejak lama dari tas, memberikannya kepada kepala botak, dan berkata, ini adalah uang muka, sisa uang akan diberikan kepada Anda setelah saya lihat hasilnya. Kepala botak itu memegang uang itu, menimbangnya, tersenyum puas, dan berkata, jika kamu bersedia menambahkan sejumlah uang, aku bisa membunuhnya untukmu. Karena kamu ingin menyelesaikan masalah, kamu bisa menyelesaikannya. Semuanya sekaligus, jadi kamu tidak perlu khawatir. Jiang Lan dalam hatinya, dia berharap Han Sian akan mati, tetapi dia juga khawatir bahwa semuanya akan terungkap. Jika seseorang mengetahui bahwa dia berada di balik layar, dia mungkin akan menghabiskan hidupnya di penjara, jadi dia tidak berani membuat keputusan seperti itu. Kepala botak melihat keraguan di wajah Jiang Lan dan melanjutkan, saudara-saudaraku semua putus asa dan memiliki kasus pembunuhan di tangan mereka. Bagi mereka, membunuh semudah membunuh ayam. Jika Anda khawatir tidak perlu ada kecelakaan, metode mereka sangat bersih, dan setelah membunuh seseorang, mereka tidak akan pernah muncul di Unceng, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukannya, apalagi Anda. Apakah Anda yakin? Benarkah? Tidakkah Anda akan ketahuan? Jiang Lan bertanya. Tentu saja, jika ini ketahuan. Tapi itu akan membayar nyawa kita, apakah menurutmu kita akan mengolok-olok hidup kita sendiri, kata si kepala botak. Jiang Lan ragu-ragu sejenak. Jika dia bisa mengambil kesempatan ini untuk benar-benar membunuh Hansian, maka semua kekhawatirannya akan hilang. Ini memang sebuah peluang. Menantu Hauhan Sian Suingsia menantu. Hauhan Sian Suingsia tidak memiliki jendela sembul. Selamat menikmati. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih.